Pemirsa puncak musim kemarau yang melanda ke Bupaten Moro Jambi diprediksi terjadi pada akhir bulan Agustus ini. Prediksi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, puncak kemarau terjadi secara serentak di 11 kejamatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi puncak musim kemarau tahun ini akan terjadi pada akhir bulan Agustus. Puncak musim terjadi secara serentak di 11 kejamatan yang ada di Kabupaten Moro Jambi. Menghadapi situasi ini, BMKG mengimpau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak semparangan membuang puntungan api. Sejauh ini, BMKG Stasiun Klimatologi Jambi belum dapat memastikan durasi puncak musim kemarau yang melanda Kabupaten Moro Jambi. Ya, berdasarkan bantuan kami, di Juni 1 seluruh wilayah Moro Jambi sudah masuk di musim kemarau. Tetapi kami prediksi untuk puncak musim kemarau-nya akan terjadi di akhir Agustus hingga awal September. Kalau untuk musim kemarau ini diprediksi sampai bulan apa, Bu? Kalau untuk musim kemarau sendiri, nanti kita akan mengupdate terus setiap dasarian terkait dengan lama musim kemarau-nya. Jadi, kepada masyarakat kami membawa untuk selalu aktif mengupdate info dari BMKG Jambi. Artinya informasi terkait dengan perkembangan cuaca selalu kita update, Bu? Ya, betul. Jadi kami mengupdate lewat sosial media ataupun silahkan datang ke kantor, via telpon, via BA, ataupun di sosial media kami. Untuk puncak musim kemarau sendiri, serentah, Bu, ya, di sebelah kejamatan ini? Ya, insya Allah kalau di Maru Jambi, kami prediksinya di akhir Agustus hingga awal September. Puncak musim kemarau akan terjadi. Meski berada pada puncak musim kemarau, BMKG memprediksi potensi akan terjadinya hujan masih dimungkinkan. Adanya potensi hujan dipengaruhi oleh pelokan angin di wilayah barat Sumatera. Namun untuk curah hujan jauh menurun dibandingkan sebelumnya dan hujan tidak terjadi secara merata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.